Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pelajaran sorob kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang Solasi Mujerrot Solasi Mujerrot Baik pengertiannya maupun pembagiannya Sebelum kita mulai mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi shirah li sadarii wa yassir li amri Wahlul uqtadan bin lisani yafqahu qawli Radiyizu billahi rabbahu wa bil islami dina Wabimuhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasulah Rabbi zidna ilman nafiyah Warizukna fahwa amin ya rabbal alameen At-tasriful istilahi Tasrif istilahi Al-babul awalu minasulasi mujarot Bab pertama yaitu Bab pertama dari sulasi mujarot Nanti kita akan belajar Bab per bab dari sulasi mujarot Sebelum kita masuk ke bab pertama Kita harus tahu apa itu sulasi mujarot Sulasi mujarot Yaitu Fi'il Yang bentuk sehot fi'il Matinya Terdiri dari tiga huruf Tidak ada penambahan huruf satu pun Tidak ada tambahan hurufnya Jadi Jadi Sulasi mujarot yaitu Fi'il seng hurufnya Meng teluto Teluto Ora ono tambahan maneh Hurufnya meng telu Contohnya Nasoro Nasoro Fa'ala Katabah Dorobah Hurufnya berapa Nasoro Hurufnya tiga Anik hurufnya telu Ora ono tambahan huruf disebut Sulasi mujarot Sulasi mujarot Nih Tiling-iling Hurufnya telu Ora ono tambahan disebut Sulasi mujarot Sulasi itu sengkau kata Salah satun Jadi Artinya Tiga Jadi sulasi mujarot adalah Fi'il yang Fi'il yang sehot fi'il matinya Hurufnya tiga Tidak ada Huruf tambahan Fi'il sulasi mujarot Itu ada Enam bab Jadi nanti Bentuk sulasi mujarot itu Ada enam macam Ada enam Yang pertama Wa'zan Fa'ala Yaf'ulu Fa'ala Yaf'ulu Jadi fa'ala Fathah 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 Yaf'ulu Fathah Sukun Duma Duma Itu yang pertama Itu yang pertama Wa'zan Fa'ala Yaf'ulu Yang kedua Wa'zan Fa'ala Yaf'ilu Fa'ala Yaf'ilu Fa'ala Fathah 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 Yaf'ilu Fathah Sukun Kasroh Duma Jadi bentuknya yang pertama Yaf'ulu Yang kedua Yaf'ilu Yang ketiga Fa'ala Yaf'alu Fa'ala Yaf'alu Fa'ala Perhatikan harokatnya Fa'ala Fathah 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 Yaf'alu Fathah Sukun Fathah Duma Ini tadi yang Fi'ilmu Madinya Fa'ala Semua Fa'ala Yaf'ulu Fa'ala Yaf'ilu Fa'ala Yaf'alu Itu sebab Satu Dua Dan Tiga Sekarang nomor Empat Nomor Empat Yaitu Wa'zan Fa' Fa'ila Yaf'alu Fa'ila Yaf'alu Fa'ila Yaf'alu Fa'ila Fa' Fa' Fathah A'in Kasroh Lam Fathah Yaf'alu Yaf'alu Fasukun A'in Fathah Lam Dum Ma Fa'ila Yaf'alu Nomor 5 Yang terakhir Nomor Fasukun Fasukun Yaf'u Yaf'ilu Fah'ila Fa' Fathah A'in Kasroh Lam Fathah Yaf'ilu Ya Fathah Fasukun A'in Kasroh Lam Dum Ini Ini Tadi Pembagian Wazan Dari Fi'il Sulasi Mujerot Jadi Fi'il Sulasi Mujerot Itu Nanti Ada 6 Bab Kita Belajar Tentang Bab Pertama Yaitu Fa'alayaf'ulu Nanti Kalian Bisa Lihat Di Buku Kalian Halaman 3 Dan 4 Disitu Ada Fa'alayaf'ulu Sebelum Kita Belajar Fa'alayaf'ulu Maka Kita Harus Tahu Apa Yang Namanya Bina Sohih Bina Sohih Bab Satu Tadi Wazan Fa'alayaf'ulu Tadi Dilihat Fa'alayaf'ulu Ada Bina Sohih Bina Sohih Bina Sohih Yaitu Lafal Yang Tidak Berupa Huruf Hamzah Tidak Ada Tasdid Dan Tidak Berupa Huruf Il La Jadi Bina Sohih Hiku Bina Seng Ora Ono Hamzah'i Bina Seng Lafale Ora Ono Hamzah'i Ora Ono Tasdidi Ora Ono Huruf Ilat Huruf Ilat Apa Huruf Alif Huruf Ya Huruf Wow Bina Soh He Itu Namanya Bina Soh He Bina Soh He Yaitu Lafal Yang Tidak Berupa Huruf Hamzah Huruf Hamzah'i Tidak Ada Tasdid Dan Tidak Berupa Huruf Il Lat Ya Contohnya Nasoro Lafal Nasoro Kalian Bisa Lihat Nasoro Hurufnya Apa Hurufnya Non Sot Sama Roh Nasoro Disebut Lafal Seng Bina Soh Bina Soh Termasuk Bina Soh Kenapa Sebab Sici Lafal Nasoro Ora Ono Hamzah'i Ono Hamzah'i Orang Tidak Ada Hurufnya Non Sot Ya Tidak Ada Hamzah'i Yang Kedua Ada Tasdid Nya Tidak Orang Ono Nek Ono Nasoro Nasoro Itu ada Tasdidnya Nah ini Nasoro Tidak Ada Tasdidnya Yang ketiga Tidak Ada Huruf Ilatnya Ada Huruf Ilatnya Enggak Ada Huruf Alif Enggak Ada Huruf Ya Enggak Ada Huruf Wau Enggak Tidak Ada Karena Huruf Nasoro Hurufnya Cuma Nak Non Shot Dan Ro Jadi Lafal Nasoro Termasuk Contoh Dari Binak Sohih Contoh Binak Sohih Lainnya Yaitu Lafal Kataba Kalian Perhatikan Huruf Pada Lafal Kataba Kataba Terdiri Dari Huruf Kaf Huruf Ta Huruf Ba Kataba Ini Disebut Dengan Binak Sohih Karena Satu Tidak Ada Huruf Hamzah Yang Kedua Tidak Ada Tashtid Yang Ketiga Tidak Ada Huruf Ilat Alif Ya Wa U Jadi Lafal Kataba Disebut Dengan Binak Sohih Contoh Lainnya Dorobah Perhatikan Huruf Pada Lafal Dorobah Lafal Dorobah Terdiri Dari Huruf Dor Ro Dan Ba Lafal Dorobah Disebut Dengan Binak Sohih Karena Satu Tidak Ada Hamzah Tidak Ada Tashtid Dan Tidak Ada Huruf Ilat Huruf Ilat Alif Ya Dan Wa Jadi Kalau Tidak Ada Tiga Tadi Tidak Tiga Ciri-ciri Tadi Disebut Dengan Binak Sohih Lafal Dorobah Disebut Dengan Binak Sohih Itulah Yang Sudah Kalian Pelajari Tentang Sulasi Mujer Ro Kembagiannya Ada Enam Bab Dan Yang Terakhir Adalah Binak Sohih Binak Sohih Dan Contohnya Nah Ini Kalian Ada Tugas Dikerjakan Nanti Dikirim Di Google Classroom Tugasnya Adalah Tulislah Lima Contoh Lafal Yang Berupa Binak Sohih Nah Tadi Sudah Tahu Contoh-contohnya Binak Sohih Nah Ini Tulislah Lima Contoh Lafal Binak Sohih Selain Lafal Nasoro Katab Dan Dorobah Tugas Kalian Gulei Lima Lafal Lafal Sing Binak Sohih Paham Ya Dikerjakan Nanti Dikirim Di Google Classroom Demikian Pelajaran Sorob Kelas Tiga Hari Ini Wabillahi Taufiq Walidah Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh